Intro Halo, hari ini saya akan membawakan tema Process Knowledge untuk Daily Use Jadi yang pertama kali yang harus kita persiapkan untuk makeup brush yang sehari-hari itu kurang lebih ada sekitar 10-15 brush Jadi brush itu terbagi dari 3 macam juga Yang satu, face brush Yang kedua, eye brush Yang ketiga, lip brush Nah, disini ada berbagai macam Jadi sepertinya sih keliatannya sama-sama Tetapi itu fungsinya bisa berbagai macam fungsi Bisa 2 atau 3 fungsi macam-macam Nah, sama dengan cara perawatan brush Perawatan brush pun tuh Jadi kita habis dipakai itu Gak boleh dicuci sembarangan Itu akan membuat brush kita tuh jadi cepat rusak Nah, jadi perlu diketahui Sangat awam ya Untuk pengetahuan brush Ya, biasanya orang cuci Udah cuci aja pake air biasa Atau pake air panas itu jangan Soalnya ada beberapa sebagian bahan brush itu Itu sangat halus banget Jadi itu memang bener-bener kita harus merawat Nah, untuk pembersihan brush itu sendiri Itu ada kosmetik sendiri Brush Cleanser Jadi, untuk sekarang ini ada beberapa brand Yang memang dia udah menyediakan produk brush cleanser Untuk pembersihan kuas kita itu sendiri Untuk pertama Saya akan ngebahas tentang face brush Jadi face brush itu Yang pertama yang harus kita punya Itu adalah untuk bedak Nah, jenisnya itu seperti ini Nah, kuas ini tuh bisa untuk bedak Bisa untuk finishing Juga sebenernya sih bisa untuk blush Cuman aku gak rekomen Soalnya satu warna Satu kosmetik itu Usahain bisa satu brush Nah, ini untuk face brush-nya Kemudian ada untuk blush Blush shirt Atau kamera pipi Kamera pipi itu bentuknya bisa seperti ini Ada juga yang lebih pipih Nah, sebenernya fungsinya itu sama Cuman garis yang dihasilkan itu beda Nah, kalau untuk menghasilkan garis yang lebih natural Yang lebih pipis Bisa digunakan yang agak besar seperti ini Sementara untuk yang garis agak tegas Bisa juga kita pakai blush shading Itu yang kecil kayak gini Nah, setelah itu Kemudian ada brush Atau blend Blending Nah, ini adalah salah satu favorit brush saya Ini kalau saya bilang sih wajib punya Soalnya kenapa? Ini multifunction brush Jadi bisa untuk bedak Bisa untuk creamy Creamy foundation Creamy blush Multifungsi banget Ini very recommended Yang brush yang ini Terus ada lagi brush Hampir sama dengan yang tadi Cuman dia lebih kecil Lebih kecil dan lebih pipih Di bagian atasnya yang seperti ini ya Nah, ini bagus banget untuk Apa namanya? Untuk creamy Blaster juga bisa Jadi kurang lebih hampir sama Cuman ini di bagian-bagian yang kecil Misalnya di sekitar hidung Atau di bawah mata Dan bisa juga digunakan untuk base Base makeup Terus Kalau untuk face Mungkin yang itu aja sih ya Yang wajib punya Nah, sekarang kita memasuki Di bagian eye brush Eye brush itu Yang pertama yang harus kita punya Itu untuk eyeshadow Eyeshadow itu bentuknya kayak gini Bisa juga yang lebih pipih Yang lebih pipih itu Kurang lebih seperti ini Nah, cuman ini agak kecil lah Biasanya kan ada yang lebih gede Bisa Nah Selain itu Ya, kuas yang ini Itu sama dengan kuas yang tadi Jadi ini juga multifungsi Bisa untuk blending Bisa untuk foundation Condition yang untuk di bawah-bawah ini ya Di bagian mata ya Nah, bisa juga untuk creamy Creamnya eyeshadow Juga untuk concealer Nah, kalau yang ini Selain untuk eyeshadow Juga untuk line yang tipis Eyeliner Terus selanjutnya Ada Untuk highlight Nah, untuk highlight gitu Bisa digunakan Modalnya pipih seperti ini Bisa juga bulat kayak gini Garis yang diberikan Garis yang dihasilkan sih beda Yang ini lebih tegas Kalau yang ini dia lebih membaur Lebih halus Selanjutnya Selanjutnya Untuk Eyeliner Eyeliner itu Kita bisa gunakan Dengan dua brush ini Jadi ini Bentuknya berbeda Tapi fungsinya Sama Ada yang Bibi Ngiring kayak gini Ada yang Lurus kayak gini Nah, disini Untuk khusus untuk yang brush ini Itu bisa dipakai untuk Eye group Atau buat alis ya Untuk menghasilkan yang Alis yang natural Nah, selanjutnya Ada Yang Seperti ini Yang ini itu untuk blending di bagian sudut mata Hasilnya sangat-sangat natural Dan cepat Terakhir itu Kita lip brush Lip brush itu Bentuknya tipi kayak gini Bisa juga yang agak memanjang ya Sama aja sih fungsinya Yang tipi kayak gini Terus bisa dirapiin Pakai kuas yang Ini Di bagian ini Untuk di Under lip Jadi setelah pake lipstick Biasanya itu kan Agak-agak rapi Jadi dipakainya pake ini Di rapiinnya pake ini Ini kan Concealer Sekarang saya mau Ngasih tau Caranya Ngebersihin kuas Apa aja yang harus kita siapkan Itu Pertama adalah Brush cleanser Jadi seperti yang Kita jelan sebelumnya Pembersihin kuas itu Harus dengan Brush cleanser Khususus Jadi jangan Sekali-sekali Membersihin Dengan Air biasa Atau air panas Ataupun ada yang biasa Di hair dryer Itu bakalan Serusan bulunya Nah yang harus kita siapkan Pertama Brush cleanser Yang kedua Rampan Untuk Airan brush cleanser Yaitu Yang ketiga Kita gunakan Kitchen tisu Yang permukaannya Kesar ya Jadi bukan Tisu yang Seperti Biasa kita pake Hari-hari Harus pake Kitchen tisu Seperti ini Oke Nah Brush cleanser Sedikit aja Jangan terlalu banyak Sedikit aja Nah itulah keuntungan Brush cleanser ini Pakainya cuman sedikit Tapi kuasnya Bener-bener bersih Terus Kita Diginin aja Jangan sampai Kena Di bagian Sebelah sini Karena Kenapa? Karena dari besi ini Sama ke kayunya Ini kan ada lem penggugung Jadi itu Kalau kena cairan Ini kuasnya bisa rusak Jadi batas cairan itu Hanya sampai di Tengah sini Tengah kuas ini Terus Kita ambil tisunya Kita tekan-tekan Pelan-pelan Kita tekan pelan-pelan Sampai dia Kotoran cepet banget Pokoknya brush cleanser ini Cepet banget Ini Bersihnya Nah habis itu Dipastikan Diambil lagi Dipastikan bener-bener Dia di tisunya itu Udah gak kotor Kalau udah gak kotor Berarti dia udah Bersih Tadi kita udah membahas Cara pembersihan kuas Dengan macam-macam kuas Berfungsinya Nah sekarang kita Sekarang kita Saya udah kedatangan tamu Mbak Liana Halo Halo Apa kabar? Cantik banget ya model sehari ini Masih Nah oke Mungkin disini saya Menunjukin caranya Pemakaian kuas Cara apply Kosmetiknya Kita mulai di Face brush Face brush itu Pertama dengan ini Dengan Ini kan tadi Bisa digunakan Sebagai base makeup Jadi cara apply-nya itu Cara pemakaiannya Sini-sini Maaf ya saya Nah Liana ini Usahain mulai dari Tengah Jadi start dari tengah Pelan-pelan Ini caranya Mengambang aja Jangan terlalu diteken Jadi bener-bener Penekanannya itu pas Gimana Liana? Ada kerasa tekanan gak? Enggak Nah jadi cara pemakaian brush Yang bener itu Adalah tanpa tekanan Sama sekali Iya Jadi Kalau misalnya Liana Suka dengan diri gak? Suka Nah ini caranya kayak gini Liana Kan kalau saya ini Kan pipinya tebeng nih mbak Berarti Butuh shading yang ini ya Supaya kelihatan agak tirus Oh mau tirus Iya Ada nanti stacknya Jadi itu pake kuasnya itu Ada lagi Ada lagi diri Beda Jadi kalau yang ini itu Untuk base Base makeup Jadi sebelum kita Memulai makeup Kita harus mulai dengan Base Oke Jadi caranya Seperti ini Cukup di blend aja ya Cukup diputer-puter Ngambang Tanpa tekanan Jadi kalau misalnya Liana Ada tekanan kayak gini Itu udah Berbekas Jadi Hasil yang dihasilkan Apa Garis yang dihasilkan Itu kurang bagus Bener-bener harus Ngambang Nah Ini Pake kuas ini Selanjutnya Habis base itu Kita masuk ke Foundation Ke foundation itu Kita Menggunakan Magic brush ini Jadi saya Memanggil ini adalah Magic brush Soalnya dia Tanpa ini Makeupan saya Kurang bagus Karena kuas ini Menghasilkan garis yang Sangat halus Lembut banget Sama Sama dengan Kuas base Ini Untuk foundation bisa Untuk blush bisa Untuk powder juga bisa Jadi selalu Mulai dari Tengah Caranya Kita bisa Ini ya Gue tunjukin aja Sekalian pake bedak ya Jadi cara ngambilnya itu Cukup di tekan-tekan Ditekan-tekan aja Nah Habis itu Selanjutnya Kita dari tengah Sama Ngambang Sama sekali Gak ada tekanan ya Liana Iya Pelan-pelan Langsung Sambil diputer Sambil ngambang Dan Wak pada saat Pengambilan kosmetik Itu kita Gak boleh menekan Cukup di Jadi pelan-pelan Pelan-pelan Sama Ngambang Ngambilnya Karena kalau terlalu Ditepkan Dia ngambil kosmetiknya Terlalu banyak Kebuang Sayang Ini saya Sambil di Ini ya Pake ini Cuman sebelah Jadi keliatan Bidiknya Bedanya Maaf ya Nanti dimenerin kok Nah selanjutnya Kita Ke Ini Kuas Khusus untuk Powder Jadi kalau yang bentuk Kayak gini itu Dia fungsinya Hanya untuk Powder Dia gak bisa Untuk creamy Dan untuk liquid Beda sama kuas yang Ini Nah kalau ini Kan magic brush Jadi semuanya bisa Oke Nah itu Nah pemakaian ini pun sama Jadi pada saat Ngambil Ngambil Kosmetik Itu cukup Diteken Jangan sambil Digosok ya Biasanya kan Lera kalau ngambil bedak Selama ini kayak gimana Diteken Diteken aja Gak sambil Digosok kayak gini Gak kan Nah itu berarti bener Biasanya banyak Langsung orang ngambil Gini langsung Digosok soalnya Nah jadi yang beda itu Diteken aja Di mukanya juga Ditekan aja Cukup ditukang Tekan 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 Terus Di bending Pelan-pelan Sama Ini juga Gampang Ada tekanan Sama sekali Oke Selanjutnya Buat Kuas Blush Topo marah Di sini Aku pilihkan yang warna coklat Ya nenek Kan Buat Ini bisa untuk shading Bisa juga untuk blush Untuk natural buat daily use Sama Modelnya Sama Tekan-tekan aja Tekan-tekan Tekan Terus Maksa Jadi jangan Jangan di Kosok ya Cukup di tekan-tekan Mulai dari belakang dulu Terus Beda gak Nenek Antara Aku apply Seperti ini Dengan kayak gini Beda Beda banget Yang mana Yang nyaman Ditekan Dan garis yang dihasilkan pun Itu beda Yang ditekan Lebih natural Dibanding yang Dikosok Terus Kita masuk Di bagian mata Sama ini juga Saya menyebutnya Magic brush Soalnya kunci blending yang halus Itu Dengan pemakaian kuas Yang Bahannya tuh kayak gini Ini tuh halus banget Halus banget Ini bukan sintetik ya Nah sama Cara pengambilannya pun tuh Sama Tekan Tekan Ditekan-tekan Cara pemakaiannya Diputer Pelan-pelan Ngambang Cukup untuk sudut luar aja Aduh Liana Saking lembutnya Ini ketiduran ya Habis itu Ini juga fungsinya Untuk eyeshadow Bisa Saya suggest Punya kuas kayak gini Lebih dari satu ya Jadi dia warnanya Nggak nyampur Sama pengambilannya Pelan-pelan Ini untuk di Sorry sayang Bagian dalam Bedanya ini Dengan kuas yang biasa Kalau yang ini Dia cepat blending Dan langsung Rapi Jadi mempercepat kita Make up juga ya Biasanya kan ada yang Kok lama banget sih Harus Apa Make up-an tuh Butuh waktu yang lama gitu Padahal enggak Kalau Liana Biasanya sehari-hari Make up-nya berapa lama? Setelah jam Wah cepat juga dong Kalau bagian mata aja Nggak lama sih Nggak lama ya Berarti udah Sering make up Emang seneng make up ya Udah dari dulu kan Iya emang Kalau semakin sering kita make up Kita semakin tahu Koreksi muka kita Jadi cepat Nah demikian Viewers Semoga bermanfaat ya Untuk pengetahuan brush Kita udah belajar Cara Pengersihannya Cara Apply-nya Macem-macem brush Thank you banget Viewers udah ngikutin saya Nanti nantikan Selanjutnya ya Pastinya di Tema yang lebih menarik Kalau untuk Ingin mengetahui Lebih lanjutnya lagi Boleh follow Twitter aku May kristanto Thank you Bye viewers Cheers Okay selamat menikmati